Daftar pesawat tempur secanggih yang mau dibeli oleh militer Indonesia Dikutip dari laman CNN Indonesia, Indonesia bakal kembali membeli sejumlah pesawat buatan luar negeri Lain di respon situasi global, pembelian pesawat itu sebagai bentuk modernisasi alat utama sistem pesanan Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sejumlah jenis pesawat yang akan dibeli Indonesia Mulai dari pesawat ditempur hingga pesawat pengangkut personel Yang pertama, MV22 Blok C-O Spray Indonesia diketahui tersebut karena membeli 8 unit pesawat MV22 Blok C-O Spray buatan Amerika Serikat Pesawat itu merupakan hasil pengembangan Boeing dengan bel helikopter Berbeda dengan pesawat pada umumnya, MV22 Blok C-O Spray mampu terhadap dan mendarat secara petikal seperti helikopter Karena menggunakan teknologi steel rotor Selain itu, pesawat tersebut memiliki kemampuan short take off dan landing short Pesawat mampu mengangkut 24 orang dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dan 5 kali lebih jauh dari helikopter biasa Di MV22 Blok C-O Spray adalah pesawat dengan baling Yang kedua, Sukhoi atau Su-35 Pemerintah Rusia sempat mengabatkan Indonesia mendapat tekanan dari Amerika Serikat karena berencana membeli 11 pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Namun, Rusia mengklaim hal itu tidak akan menghalangi rencana pembelian dari TNI Su-35 atau yang dikenal dengan sebutan Plankster E adalah pesawat tempur yang mampu terbang dengan kecepatan maksimal 2390 km per jam atau MED 2,25 Berkat dukungan mesin 2x Satun Al 41 F1S Afterburning Turbofan Pesawat itu juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan canggih Misalnya rudal udara keduk udara Udara ke darat Dan anti kapal selam Dan anti kap Pesawat itu juga dipersenjatai dengan serangkaian bom berpermandu dan poket Kenapan Gurei Jeff Sipunov 30mm GSH 30-1 dipasang di rod sayap kanan dengan 150 busil amunisi Sukhoi Su-35 adalah didaman TNI AU karena mampu melakukan dofly dengan sangat baik SQL kelajaran Yang ketiga, détentei dog caballi Pemerintah Indonesia lewat menteri pertahanan Prabowo sugianto Dilaporkan tertarik membeli 48 unit jet tempur detentei paris dari Perancis Pesawat itu dirancang sebagai pesawat tempur yang berpangkalan di daerah, di daratan maupun kapal induk Rafale disebut bisa bermanufur hingga 11G dalam keadaan darurat Dengan laju kecepatan pendaratan hingga 115 knot Rafale juga dilengkapi sistem bantuan pertahanan terintegrasi bernama Spektra Yang bisa menimbulkan pesawat dari selangan udara maupun darat Dari segi peralatan, pesawat ini dilengkapi dengan rudal udara ke udara Atram dan Amram Misil udara ke darat Apache, AS-30L, Alaram, Haram, Meprik, dan PGM-100 Serta misil antikapal, Penguin-3, dan Harpoon Untuk misi strategis, Rafale dapat menggunakan senjata nuke Rafale memiliki POD senapang kembar dan meriam nexter Sebelumnya jiat 30mm Deva 791B Yang dapat menembakkan 2.500 peluru per menit Rafale juga dilengkapi dengan POD penunjukan laser Untuk panduan laser dari rudal udara ke darat Yang keempat F-35 Pesawat yang sangat digamari saat ini Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Tenggono Menyampaikan kemenhan berencana untuk membeli jet tempur F-35 buatan AF Rencana itu buntut dari alotnya pembelian Sukhoeso 35 F-35 adalah pesawat multiperan generasi Ke-5 buatan Lockheed Martin Pesawat itu dilengkapi oleh rudal udara ke udara IM-120C rudal udara ke udara jarak pendek PM-9X Seatwinder Bom berpemanu GBU-30 Joint Direct Attack Munition GBAM Laser Great Bomb Dan Canon internal 25mm GAU-22 per A Semoga salah satu dari pesawat Idaman Indonesia Tidaknya ada dimiliki Dengan segera Demi menjaga kedaulatan Udara Indonesia Berita ini dikutip dari laman CNNIndonesia.com Daftar pesawat tempur canggih yang mau dibeli Indonesia Terima kasih telah mengikuti channel kami Silahkan like, subscribe, and share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton